Nah ini di depannya nih ada sepertinya nih ada kemacetan ya Ya jadi seperti yang sering gue bilang, aduh udah mau beli berlawanan lagi Jadi kalau ada macet kayak gini tuh kita sebisa mungkin menjauhi dari kemacetan itu Karena coba kita cek ya pake drone ya ceritanya Halo teman-teman selamat datang di pengemudi virtual Ini merupakan tugas terakhir di Indonesia di kampung gue Ceritanya teman-teman membawa truck Hino 500 teman-temannya Sebelumnya kan kita pake ditugaskan untuk membawa bis shuttleku Ada dua part ya kalian bisa tonton Nah sekarang ini terakhir di Indonesia kita kirim Ya gak kirim barang sih ini sebenarnya free aja ya Jadi gue ini ceritanya lagi kirim barang lah gitu ya ceritanya pake truck Hino 500 ini teman-teman Oke ini modifikasi truck ini simple-simple aja ya gue teman-teman Dan juga add-on dari mode ini tuh untuk aksesorisnya tuh gak banyak ya Gak banyak teman-teman jadi yaudah seala kadarnya aja kayak gini ya teman-teman Tapi keliatannya oke ya Apa sih apa namanya ya masuk ya masuk ke style-style gitu loh ya teman-teman ceritanya Dan lampunya ini juga udah di custom ya Sepertinya di headlampnya ini Terus juga sennya ini warna silver gitu ya bukan warna kuning ya Cocok ya masuk ya Dan wheel doffnya kita menggunakan dari ini wheel doffnya Adi Putro ya teman-teman ini Ini sebenarnya sih wheel doffnya itu bawaan dari aksesoris mode jet boost kemarin ya teman-teman Cuma masuk ya di truck ini Oke jadi kita menggunakan truck Hino 500 wing box teman-teman Ini wing boxnya juga warna hijau ya Biasanya wing boxnya itu warnanya silver putih gitu ya Atau putih nah ini tuh warnanya senada sama warna trucknya itu warna hijau teman-teman Kayak gitu Dan ini modenya free teman-teman ya linknya ada di deskripsi Ya seperti kalian tahu ya mod free itu ya begini teman-teman Tapi ini udah oke sih teman-teman ya udah detail ya ini mod free tapi detail banget ini Di dalam interiornya terutama ya Tuh udah seperti Hino interior Hino truck pada umumnya ya Tapi untuk soundnya ini soundnya masih sound Sound truck itu mesin dan rem angin itu masih bawaan dari gamenya ya Oke langsung aja kita jalan dan ini kita by the way kita berjalan dari kota banjar teman-teman Dari kota banjar kita jalan Bismillah Mantap teman-teman trucknya Boys abis Nah kita kasih lewat dulu nih Nah teman-teman jadi gue disini mau jalan-jalan santai aja ya Karena kan kita membawa truck Biasanya di Indonesia tuh truck-truck itu pada pelan ya Jadi gue ingin ikutin juga nih pelan nih teman-teman Wess ini kenapa ada mobil disini teman-teman Oh dia dari sini teman-teman tuh Dari situ Dari dalam terminal dia mau masuk Mau join sedangkan di depan itu ada sepertinya Ada lampu, eh lampu merah gak mungkin ya Ini ada kayaknya ada crash deh teman-teman ya Ini ada crash Ya kita harus menghindari crash ini biar Biar gak ada kemacetan Ini ada bis pala kencana disini teman-teman Warung tenda Sedap rasa Gado-gado Nasi rames Nasi sayur Minuman hangat dan dingin Ini truck kenapa berhenti disitu dia Ah ini di depannya ini ada Sepertinya ini ada Kemacetan ya Ada kemacetan teman-teman Kayaknya sih lampu merah depan ya Lampu merah depan ini macet Aduh volume kendaraannya Banyak teman-teman Ya jadi seperti yang sering gue bilang Aduh Udah mobil driver lawanan lagi Jadi kalau ada macet kayak gini tuh Kita sebisa mungkin Menjauhi dari kemacetan itu Karena Kalau kita ada di dekat kemacetan ini Ini kita Kemacetan gak terurai-terurai teman-teman Gak bakal terurai-urai teman-teman Ya jadi Macetnya tuh Terus-terusan Coba kita cek ya Pake drone ya ceritanya Itu ya Kalau tandanya Truck Ini Nyalin hazard Ini berarti ada Problem nih teman-teman Ada problem ya Wah Ini bakal lama ya teman-teman Hai 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 Buk Hai Hai selamat menikmati oke siap ya jadi dari arah berlawanan kosong nih teman-teman kita bisa masuk nah ini truck ini nih kayaknya ada masalah tuh teman-teman AI trafficnya begitu dia gak ngesolve dia ngesolve sendiri ya dia memacahkan masalahnya sendiri cuman si kita nih sebagai user ya sebagai kayak peran utamanya ini jangan deket-deket sama si NPC yang tadi yang bermasalah tadi kalau deket jadi deket NPC yang bermasalah terus itu gak bakal terurai kayak tadi tuh bakal diem aja coba ini kita ngejauh nih ya terus coba balik lagi itu bakal terurai macetnya teman-teman kayak gitu dan truck ini juga dilengkapi dengan AC dan ada kamera mundurnya mode by Baskoro eh apa? oke nanti kalian kalau mau ini tau mode nya di ini ya di deskripsi ada link nya tinggal klik aja kalau mau liat-liat oh jalannya meliak liuk teman-teman naik turun-naik turun oke dan juga truck ini ada retarder dan engine brake di jetbus kemarin gak ada retarder dan engine brake ya teman-teman nih retarder ya engine brake juga ada jadi ya ini mode free yang detail dan sedikit lengkap ya fiturnya gokil ya ini mode free yang ditang-teman Hai dan ini instrumen klusternya juga mirip banget persis sama Hino sama punya nya Hino ya Hino ini Hino 500 produknya Hino ya Hino 500 Hino RK260 Hino RM kayak gini gokil yang terbaru lah ya yang Hino RK260 yang terbaru itu kan kayak gini nah itu mah speedometernya instrumen klusternya ya suara engine itu masih suara bawaan dari SC softwarenya jadi mungkin sih modersi pembuat mod ini dia enggak apa enggak nge-create mod khusus untuk sama apa namanya enggak enggak meng-create sound untuk khusus untuk mod ini gitu ya nah jadi sih di sini maksimalnya kecepatannya maksimal 50 km per jam ya temen-temen kebetulan yang di depan kita ini ada truk jadi ya bisa dibilang kita berlambat-lambat ria lah ya tapi mungkin sesekali nyalipnya mah boleh lah ya temen-temen enggak enggak het Jadi jalannya lebar nih Jadi ada kesempatan untuk nyalip truk yang tadi ya Nah di depan sih ada truk lagi ya teman-teman Nampaknya truk Itu Untuk biasanya untuk membawa Alat berat ya itu Bawa ekskavator ya biasanya tuh Lihat ya ada itunya Ada remdornya Ini kita salip aja Sekarang jam 12.07 ya teman-teman Ini lahirnya cerah banget ya mantep Ya jadi keliatan semua nih ya Biasanya kalau mendung itu Gak keliatan Pandangannya tuh agak samar-samar kayak gitu ya teman-teman Gak nyaman lah untuk di Untuk main di cuaca yang mendung Ini jadi Gue nanti berhentinya ini Belum tau ya teman-teman Kita lihat Lihat aja waktunya Sampai sewajarnya aja Gak kelamangan gitu Oke turunannya curang banget ini Turunan terus belok lagi Oke Nah terus disitu nanjak nih Nanjak sedikit Ini ada teman-teman kita yang lagi berhenti Kayaknya mereka lagi Ini deh Lagi istirahat ya Lagi mendingin kanban Karena kita baru jalan Kita baru jalan Berarti kan kita gak istirahat ya teman-teman Kita lanjutin lagi perjalanannya Nah ini baru ada nih Bis MGI nih ya kemarin Pas pake bis kemana aja Itu bis pada gak nongol Sekarang pas pake truk Bis pada nongol semua nih Bis-bis Yang gak ada di video kemarin lagi Nah ini ada juga Pusat oleh-oleh nih Terus baru memakan juga Ini sih kamera mundur Membantu banget ya Untuk di terutama truk Yang blind spotnya itu Lumayan banyak Apalagi kalau di bagian belakang ya Kalau biasanya itu Kalau truk Kalau gak ada kamera mundurnya Kamera belakangnya maksudnya Itu di Ya lihat keadaan belakang tuh Ya kanan-kiri Kanan-kiri spion ini Teman-teman Itu kan kurang Apa ya Kurang efektif gitu lah ya Kurang Enak lah ya Kurang nyaman Nah ini makanya Dengan hadirnya kamera belakang Di truk itu membuat Pengemudi nyaman ya Ini Mobil udah gue kasih sen kiri ya Gue udah ngasih jalan Tapi dianya Apa namanya Gak nyandak ya Jadi Dari arah berlawanan Udah keburu ada Kendaraan lain Kayak gitu Nah di depan itu Ada kontainer tuh Teman-teman Sama mobil pick up Dari arah berlawanan Dari arah berlawanan Ini mobil pick upnya Meraknya Mitsubishi ya Teman-teman Jangan-jangan L300 itu ya Nah ini udah mulai kelihatan nih Pemandangan-pemandangan ini Kanan-kirinya udah mulai kelihatan Bukit Jadi ini udah mulai Bukan Padat penduduk Bis bagus lagi Ada lagi tuh muncul ya Dari arah berlawanan Dari arah berlawanan Dari arah berlawanan Oke teman-teman Sudah memasuki Ciamis Kita cari tempat pemberhentiannya Oke teman-teman Sudah memasuki Ciamis Selamat datang Di Ciamis Manis Nah lampu merah Nah ini sebelah kiri kita nih Truck Truck Daff Sibasurya Daff Kuning Nah di belakang kita nih Ada mobil Sedan ya Mobil pribadi Itu teman-teman Oke jalan lagi Nah ini kan berhubung di kota ya teman-teman Jadi gak ada Kayak tadi tuh ya tempat-tempat Kayak untuk RMRM gitu Biasanya enak tuh tempat-tempat RMRM gitu Atau gak kayak pusat oleh-oleh gitu Buat berhenti Cuman ini Gak ada Atau gak di SPBU depan tuh ya Bisa tuh Oh sayangnya kita Dialihkan ke kiri teman-teman Perboden Ya ini mah ke arah terminal itu ya Nah ini kita ke kanan lagi nih Oke disini susah berhentinya teman-teman ya Disini tuh susah ya Nanti coba kita di depan kita cari lahan ya Terima kasih telah menonton Oke Ini sih kelihatannya sih Nah pusat-pusat kota Pusat kota banget ya Oke lurus terus ya teman-teman Kita cari tempat berhenti ya Kita cari lahan ya Utamanya Wah gas rup guys Oke kita ke kiri ya Ke arah Bandung ya Kalau ke kanan balik lagi tadi ke Banjar Nah ini lahannya nih Wah ini Hino juga nih Ini aja nih di hotel ya Kita Closing di hotel gaya amat ya Mobil truk begini Istirahatnya di hotel Mewah Karena lagi lengkap hotelnya Nah disini teman-teman Oke teman-teman kita sudah sampai di hotel Terima kasih teman-teman yang udah nonton Tunggu di video pengobedi virtual selanjutnya Karena gue pengen balik lagi ke Eropa Kita mau narik lagi Di luar negeri teman-teman Da toute Tunggu di video selanjutnya